Intro Kalau memang ini kemauan kamu Aku akan ikuti Sebagai tanda cintaku kepada kamu Aku akan izinkan kamu Untuk bertemu dengan maharanya Tapi ingat baik Jangan pernah berani kamu macam-macam Karena aku Akan terus menghasilkan Kanjeng Maharani Kanjeng di mana? Kanjeng? Kanjeng Maharani Kamandanu Mau kabur ke mana kalian? Tenangkan Tapi Bagaimana dengan nasib Butoh Ijo itu? Apakah kalian berhasil membunuhnya? Tidak Kanjeng Ini sungguh aneh Kenapa dia tidak membunuh kalian? Kenapa membiarkan kalian kabur begitu saja? Hah? Kanjeng benar Ini memang sangat aneh Kemana sebenarnya Arim? Kenapa dia sama sekali tidak mencegah? Tapi Sambi Bagaimana kalau Pak Mini kembali ke Kagdipatai Kurawan? Bisa-bisa penyemaran itu terbongkar Kamu tenang saja Pak Mini tidak akan mungkin kembali ke Kurawan Karena aku telah menyekap Sekarang bersiaplah Aku akan melubahmu menjadi istri Sekarang kamu mirip sekali dengan Pati Berengsek kamu Sambi Aku akan membalasmu Terima kasih telah menonton! Tunggu Aku tidak mau melawanmu Tapi aku ingin bekerja sama denganmu Bagaimana Arim? Bekerja sama? Iya Hei! Pergi kamu melakukan ya? Hei! Pergi kamu melakukan ya? Pergi kamu! Pergi kamu! Apa kamu melakukan? Guru! 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 Guru kenapa? Guru! 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 Tunggu! 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 Guru! Tunggu! 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 Marminya! Tunggu! Kalian ingin makan apa? Kalian hanya mendapatkan kesempatan Satu orang satu macam makanan Dan makanan yang kalian pilih Harus benar-benar dihabiskan Bika tidak, permainan ini akan berakhir Aku hanya bakar Tidak, provos Aku buah-buahan Aku sok untuk sapi Aku ayamnya gosong Sobnya benar Tapi Oh, buntut sapi benaran Kenapa kalian ketawain aku? Buntutnya aslinya Buntut Kalian dapat makanan yang benar Aku begini Kalian mau ini? Karena itu Dalam surat ini Aku ingin menyatakan Aku sungguh-sungguh jatuh cinta kepadamu Ini bukan sebuah rayuan gembal Tapi ini adalah kejujuranku Aku yang mencintai Papua Aku harus segera menyerahkan surat ini Pada kacemaran Tidak mungkin aku menyerahkan surat ini Padahal hatiku dalam keadaan badan Bagus seperti ini Rupanya diam-diam Si gigi kelinci itu mempunyai ingik Baik Kita lihat saja siapa pun Aku harus mencari palastri Untuk menyerahkan surat ini pada kacemaran Pasti Pasti Kanjeng mencari siapa Aku mencari palastri Dimana dia? Oh palastri Dia berada di kamarnya Makasih ya Palastri Putu hijau Putu hijau Putu hijau Putu hijau Pergi dari sini Pergi putu hijau Jangan jatuh aku Jangan jatuh aku Jangan jatuh kecil Masa wajah sejatan ini Kau di bilang hepto достri Aku mau tanya sama kamu ya, dan kamu harus jawab dengan jujur, apa aku mirip, udah hijau, eh lo, 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 eh, kepala kambun, huh, contohnya, sepuluh, peregeris. Baju orang bilang aku ini mirip tak jujur, nah kok, dibilang ya udah hijau. Kamu akan aku jadikan pemerintah suriku ya, dan aku akan membangun kita dan cinta kita, ya dan maka hati kita. Kang Mas harus berhati-hati dengan Pawanak, dia itu serigala berbulu domba. Siap menerkam mangsa yang lemah dengan mulut manisnya. Apa maksudmu? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kalau dia berusaha merayu Ayunda Maharani. Pawanak? Iya Kang Mas. Kang Mas tahu sendiri sifat Pawanak. Dia tidak pernah bisa melihat wanita cantik, termasuk Ayunda Maharani Kang Mas. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia berani merayu istriku. Aku tidak berbohong, Kang Mas. Aku melihatnya menulis surat cinta pada Ayunda Maharani. Kalau Kang Mas tidak percaya, Kang Mas bisa melihatnya sendiri. Lanjang sekali dia. Beraninya dia menggoda istriku. Kamu rasakan diikat. Mau bersaing denganmu. Bawanak. Apa yang kamu lakukan di sini? Tekan ini. Apa ini? Apa ini? Serahkan. Serahkan. Aku bilang serahkan. Tak tahan rasanya memendam rasa terus-menerus. Memendam rasa lebih sakit dari apapun. Karena itu inilah ungkapan cintaku. Bahwa aku mencintai. Ini adalah ungkapan kejujuran. Bukan rayuan gombang. Apa ini? Ayo. Apa ini? Cinta tidak berdosakan. Memang. Tapi yang salah. Kamu mencintai istriku. Ayo. Sekarang. Cepat angkat kaki dari istanaku. Sebelum aku berubah pikiran. Dan menggantungmu. Tunggu dulu kanjeng. Kanjeng tidak pernah memahami perasaan apa. Padahal selama ini. Kamu sudah sangat berbaik hati pada kanjeng. Kanjeng sudah tua. Seharusnya pendudukan kanjeng. Sewajahnya digantikan pada saya. Kurang aja. Kenapa selama dia cintamkan kita masalah pawana, benar. Pawana? Apa maksudkan mas? Jangan burak-burak bodoh. Atau dia ceng sengaja menyembunyikan pawana dariku karena pawana mencintai dia ceng. Atau barangkali dia ceng juga mencintainya. Kamu mas cemburu. Tentu saja. Suami mana tidak cemburu melihat istrinya diciptai orang lain. Kamu mas. Aku tidak pernah menganggap pawana itu manusia. Aku bahkan sangat cici pada dia. Jadi untuk apa kan mas cemburu pada pawana? Karena kekurang ajaran pawana. Aku telah mengusirnya dari istana ini. Kalau sampai aku melihat wajahnya lagi. Aku akan menggantungnya hidup-hidup. Terima kasih telah menonton. Semoga berhenti mencintai orang lain. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bangun. Siapa yang silu kalian tidur? Desa Dung Ras. Dung Ras. Kalian harus melanjutkan permainan selanjutnya. Gerak bersiap Urutan kalian Seperti permainan ketama Tom Bajir pertama Kedua ansi Ketiga nenek nanti Dan terakhir Andi Sekarang cepatlah Tom Bajir lemparkan nadu Dan ikuti permainan ini Tom Bajir orang yang tidak sopan Dia harus masuk hutan Dan berkorban Hah? Kok tidak hutan? Gimana ini Bopo? Serang sekali, aku takut Hutan ini seperti tidak berpenghuni Tidak ada kehidupan sama sekali Binatang-binatang pun tidak ada suaranya Kemana semua binatang disini? Apa yang harus kita lakukan di hutan ini? Apa yang harus kita lakukan di hutan ini? Kita dalam bahaya Ayo kita pergi Bagaimana dengan Tom Bajir? Biar saja Yang penting kita menyelamatkan diri dulu Ayo pergi Untung mereka itu tidak melihat kita Ado Ayo kita akan berhutan Ayo saya Ayo Tidak ada Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku juga sudah tidak bisa memanjat. Aku sudah tidak punya kekuatan lagi. Ayo cepat. Sudah-sudah. Biar aku saja yang memanjat malam. Terima kasih. Di sana ada asap. Itu tandanya di sana pasti ada kehidupan. Bagaimana, Adin? Apa yang kamu lihat? Hutan ini sangat lembut sekali, Malapir. Sepertinya kita tidak bisa terlepas dari hutan ini. Aku juga melihat ada kepulan asap di sana. Itu pasti peradaban orang hutan. Mereka pasti membawa bajil ke tempat itu. Ayo kita ke sana. Ayo cepat. Ayo. 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 Bukainya, dong! Bang, bang, bang! Tuh, lampir! Eh, desa duplak, kenapa wadahmu jelas sekali? Gak lagi, tuh, kotak-kotak! Borek, kutak-kutak, kutak-kutak! Kamu mau memuasa aku? Enggak, kutak-kutak, kutak-kutak! Kamu bikin aku persembahan, Starr! Lampir, angin ikan, saya tolong bopo! Apa masih jauh, Andini? Aku tidak tahu, Malampir. Tapi arah kita sudah benar. Awas saja kalau kamu salah. Aku sudah lelah menempuh jalan seperti ini. Salah sekali, Hutan Nini. Bagaimana dengan kamu, Boca Tengik? Boca Tengik! Kenapa kamu tidak menjawabku? Gue tidak kecewa, Batara. Kemana, Kamsa? Kenapa Boca Tengik itu bisa hilang seperti ini? Kenapa? Ayo, Malampir! An it, An it, An it, An it! Tidak! Andini sama Malampir kemana! Aku sudah lelah teralau! Alih yang jelek! Seria seminggu panjang! Ngomong apa sih ga nya keras Gak keras Apa sih Tuh dia Kansa Mbak Lampier Ternyata mereka mau baunya kesini juga Kansa Bopo kamu mati aku nggak ngerti aku jadi persembahan dewi hutan aku nggak mau sampe aku sayang kamu sampe aku tidak mengerti maksud kamu aku mau dinikahin ngolok kotak-kotak si hutannya gemprot nggak mau sampe tolong aku sampe nggak mau aku mau dinikahin kamu mau dinikahkan dengan perempuan sejelek itu aku mau dinikahin pokok pokok kita harus menyelamat contong baju dan kansa malampir sepertinya kita harus menyelamatkan kansa dulu lihat kansa tidak ada yang jaga mereka semua sibuk dengan pernikahan perempuan buruk rupa itu iya hehehehe ayo 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 sayang aku papa diri yang dinik angkab ayo kamu ayo 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 bagaimana mungkin si tuang bangka itu tahu tentang surat cintaku pada ganjumanan ayo hayo oh kasihan sekali bagaimana rasanya terusir dari istana menyenangkan makanya jangan sembarangan menyukai ayun dan mahalan kamu tahu sendiri akibatnya kan Kang Mas juga menyukai mahalan kamu mungkin saat ini Kang Mas tapi jangan lain kali nasib Kang Mas akan jauh lebih buruk dari kamu Pak Wana, Pak Wana, aku ini tidak sebodoh dirimu, aku bisa bermain lebih pintar jangan-jangan Kang Mas sendiri yang menggocorkan tentang surat timfaku pada si kebuk belakang dia, aku sendiri akan bicara sama kebawinaraan bahwa Kang Mas juga menyukai istrinya berani kamu kurang lanjut pada aku Kang Mas kebawinaraan, percaya lagi pada Pak Wana, Pak Wana, aku mendengar apa yang terjadi maafkan aku Pak Wana Aku tidak bisa berbuat banyak Tenang saja tidak, sayang Ini adalah bentuk pengorbanan cintaku padamu Berantasan hati ini meninggalkanku, sayang Tapi Aku harus pergi, sayang Apa? Kamu mau tinggal di sini? Ya, kemana lagi aku harus tinggal? Tuhan kesahabat terbaik Tidak! Aku selalu sedih siapa bersama Aku merasa seperti orang tidak berguna Siapangan itu, adalkan Selanak Akulah yang selalu setia mendukung Mereka semua Tidak nanti mematahku masalahnya Baiklah Kamu boleh tinggal di sini Tapi Ikuti semua peraturan Itu bisa diatur Bagaimana keadaan kak mas? Seperti yang kamu lihat, Imas Seluruh tubuhku ini terasa sangat lemah Aku belakangan juga merasa sering tidak enak badan Sepertinya kesehatanku sangat menurut Apa ini semua karena rati? Kang mas merindukan rati Aku sudah lama berusaha untuk melupakannya Jadi aku tidak akan sampai sakit jika merindukan rati Bukankah Kang mas diam-diam menemui rati? Bahkan Kang mas menyuruhku untuk melupakannya Aku menemui rati Tolong Kang mas, jangan berpura-pura Jangan katakan kalau Kang mas sudah lupa semuanya Dimas Aku tidak mengerti maksudmu Rati berada dimanapun aku tidak tahu Bagaimana bisa aku menemuinya Ini tidak mungkin Tolong jangan membuat aku bingung Aku sering tidak ingat apa yang aku lakukan belakangan ini Bahkan aku sering tersadar di depan Kanjeng Maharani Tanpa aku tahu apa yang aku lakukan sebelumnya bersama dia Jangan-jangan Ini semua ada hubungannya dengan Kanjeng Maharani Bagaimana dengan keadaan aslinya 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 Apa dia segera benar-benar gila dengan ketakutan Hmm? Datar-datar Kamu sudah memberikan hidupnya rati Kepada siapa saja Sekarang ini selain aku yang menjadikan Masih ada orang lain Hah? Dia benar-benar mirip denganku dan bentar Eh Taring Akulah yang hanya memberikan hidupnya kepadamu Dan rasa-rasanya Tidak ada lagi orang yang semirip kalian Tapi aku melihat sendiri Dia ada di baju biru dan menakut-nakuti lasmi Siapa ya? Jangan-jangan itu Rok pengiran bentar-benar Aku tidak mau tahu Kamu harus cari tahu tentang dia Kenapa dia melakukan hal yang sama denganku Jangan-jangan itu benar-benar Rok pengiran bentar Jangan berpikir yang tidak masuk akal Kalau kamu tidak bisa menjadikan aku Aku tidak mau lagi berpikir sama denganku Mengerti Tidak berpikir sama denganku Tidak berpikir sama denganku Tidak berpikir sama denganku Ada apa denganku Hamba sangat menghentikan keadaan kamas Bipangga Tapi bilang Dia hanya kelelahan Dia butuh istirahat Tidak perlu khawatir Tapi maafkan juga Hamba baru saja bertemu dengannya Dia bilang Sekarang ini dia sering tidak ingat dengan apa yang sudah dia lakukan Hamba khawatir Ada yang memaksakan mas Bipangga untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan Atau mungkin saja Ada sesuatu yang merasuki tubuhnya Hingga membuatkan mas Bipangga Lupa dengan apa yang sudah dia lakukan Aku tidak percaya dengan apa yang mau katakan Mungkin saja tugasnya sebagai temanku sangat berat Sehingga membuatnya seperti itu Hamba mengenal sekali kamas Bipangga Dia bukanlah orang yang mudah menyerah Tapi memang Sikap kamas Bipangga belakangan ini Memang sangat aneh sekali Aku akan bicara dengannya Padangkali ada masalah yang masih belum terungkap Maaf Kanjil Hamba ingin tahu sesuatu Siapa sebenarnya yang memintakan mas Bipangga untuk menjadi temenggung disini Aku sendiri Kenapa? Kamu keberatan? Tidak Kanjil Hamba mohon diri Tunggu dulu Aku mulai kecurigaan di matamu Apa yang membuatmu curiga Dan siapa yang kamu curigai? Sekali lagi Hamba mohon maaf Bukan maksud hamba untuk mencurigai Kanjeng Maharani Hanya saja Pada saat Arimbi muncul Kanjeng Maharani menghilang Hamba mohon diri Hamba mohon diri Hamba mohon diri Minumlah Kang Mas Agar bisa segera sembuh Aku sedang kamu berada disini Mas Sepertinya sudah lama sekali kita tidak berjumpa Apakah Mas merasa bahagia dengan semua ini? Jadi seorang temenggung yang memiliki banyak tugas yang sangat berat Bagaimana bisa aku bahagia di Mas Jika aku tidak mengingat apapun Yang ada aku hanya tersadar di tengah-tengah kacauan yang katanya aku berbuat Aku bisa merasakan apa yang Kang Mas rasakan Apakah Mas ingin mengakhiri semua ini? Selagi saat ini masih ada waktu Untuk mengundurkan diri sebagai temenggung Aku rasa Kanjeng Kebau Winarangku akan mengerti dengan keputusan Kang Mas Ya Aku ingin menghentikan semua ini Menjadi seorang temenggung Sungguh membuat aku tersiksa dan lemah Aku akan mencoba bicara pada Kanjeng Kebau Winarangku Apa Kang Mas? Kang Mas ingin menghentikan Dwi Pangga dari Jabatan Tumenggung? Apa alasannya Kang Mas? Karena aku tidak mau mempertaruhkan nyawa Dwi Pangga Lalu bagaimana dengan anakmu Bajang? Kepada siapa dia akan meminjam tubuhnya? Kamu harus mempertahankan Dwi Pangga Bajang itu anakmu Kang Mas Jadi Kamu selama ini mengetahui Kalau Dwi Pangga seperti ini karena Bajang? Aku hanya menduga dari kata-kata Kang Mas Tolong fikirkan lagi Kang Mas Keputusanku sudah bulat Dan tidak bisa dicabut lagi Sekarang Dwi Pangga harus secepatnya dicopot dari Jabatan Tumenggung Sebelum semuanya terlambat Tapi apa Dwi Pangga menerimanya? Dwi Pangga bukan orang yang haus kekuasaan Dia menjadi Tumenggung Karena tidak bisa menolak keinginanku Lalu bagaimana dengan Bajang? Apakah dia bisa menerimanya? Kenapa kamu selalu membela Bajang di depanku? Kenapa kamu tidak membela kuagamu sendiri? Bajang bukan anakmu Dia anakku Kita punya anak Padmini Dan kita punya cucu Nari Rati Mereka punya hak atas taktaku Bukannya aku membela Bajang Hanya saja aku berpikir Dewi Padmini tidak bisa menjadi junjungan Karena hatinya terlalu lembut Sementara Nari Rati cucu kita Kang Mas tahu sendiri kan Dia terkena ketupan Tapi masih ada sepati Suami Padmini Dia juga berhak atas tahta ini Tapi Kang Mas Kenapa kamu selalu membela Bajang di depanku? Kenapa sedikitpun kamu tidak pernah memikirkan keturunanmu? Aneh sekali kamu Kamu ini seperti biungnya Bajang Memperjuangkan Bajang demi mendapatkan dataku Aku hanya berpikir Bajang itu kan anak kamu juga Aku tidak ingin Kang Mas salah langkah Aku tidak peduli Yang penting saat ini Aku harus menyelamatkan nyawa Dewi Pangga dari Bajang Lagipula Bajang tidak memiliki jiwa pemimpin Dia selalu memcah belah perdamaian Dia bukan manusia Dia adalah makhluk aneh Yang didalamnya mengalir darah Meskipun dia makhluk aneh Dia anakmu juga Kang Mas Aku rasa dia mempunyai hati dan perasaan Bagaimana kalau dia marah nanti Aku sudah bilang Keputusan itu sudah bulat Aku tidak peduli dengan semuanya Aku harus selamat dati di panggah Kedepal laki-laki tua itu Beraninya dia mencabut tahta anakku Aku tidak akan biarkan semua yang ini terjadi Bajang harus tetap menjadi tumunggong di karipaten ini Jadi kebawinanak benar-benar ingin mencabut hak Bajang Memegang tata menguntur Iya Bapak Dia tidak ingin Bajang menguasai area Dupangga Lalu kita bagaimana Bapak? Ini tidak boleh terjadi Kaket tua itu tidak boleh bersikap tidak adil pada Bajang Kita harus membicarakan masalah ini juga dengan Bajang Hai kita cari Bajang Kemana saja kamu Bajang Keadaan saat ini sedang gawat Robo kamu ingin mencabut tata kamu Kamu harus cepat merasuk ke dalam tubuh Dwi Bangga Pak Berdebus Bajang Herang Tidak ada seorang pun yang bisa mengusirku dari istana ini Termasuk Robo Pertahankan hakmu Bajang Jangan biarkan rombongmu mengursirmu dan tidak menganggapmu sama sekali. Tidak ada yang bisa menurunkan aku dari singgah sana. Tidak ada yang bisa merebut mengutur dariku. Kenapa Kamas berada di sini? Untuk apa kamu bertanya-tanya? Apakah Kamas sudah benar-benar sembuh? Tadi aku lihat kondisi Kamas Bipangga masih terlihat parah. Diam kamu! Aku sudah muak mendengar ocehanmu Kamandano. Tidak usah berapa-apa peduli dengan kesehatanku. Kenapa Kamas jadi seperti ini? Bukankah tadi Kamas Bila ingin melapaskan tahtatu mengumang untur? Itu tidak akan pernah terjadi. Hanya aku yang pantat duduk di singgah sana. Tidak boleh ada yang lain. Mengerti kamu! Tidak ada yang lain. 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 Yang lain dari sana. Termasuk Romo... Ini tataku dan menguntur milikku, Romo Ini demi kebaikan bersama Sudah keputusanku untuk mencapai tataku mengundarimu Kamu harus patuhi perintah Romo Sekarang, keluarlah dari tubuh dibandang Kenapa Romo bersikap seperti ini pada aku? Aku ini anakmu, Romo Benar, kamu anakku Tapi kamu tidak pantas menjadi temanmu Dengar Romo baik-baik Romo mencintaimu sebagai anak Romo sendiri Apa adanya? Sekarang, kamu keluar dari tubuh dibandang Kasian, dia menerita karena kita Tidak! Bipangga memang sudah sepantasnya dikorbankan untukku Seorang temenggung tidak boleh melakukan hal itu Dia harus memilikikan rakyatnya Bukan memilikikan diri sendiri Ayo Suara dari tubuh dibandang Romo telah benar-benar membuat aku marah Jadi jangan salahkan aku jika aku menghancurkan kerekat patah dinding Dibangga 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 Sampai jumpa. Kuasa sama mutur. Disinilah tempatku berada. Tidak ada yang bisa mengusirku keluarnya disini. Aku akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena Kanjong Temenggung telah memberikan kepercayaan ini padaku. Dan demi kesejahteraan seluruh rakyat Manguntur, aku harap dukungan dan bantuan dari kalian semua. Dwi Pangga benar, selain daripada itu, aku mengharapkan kalian untuk tidak menentang keputusanku ini. Karena mulai hari ini, aku akan mengangkat Dwi Pangga sebagai pewarisku. Mulai saat ini, engkau resmi menjadi pemimpin di Kadipaten Manguntur ini. Kamu suka atau tidak, perang ini akan tetap terlaksana. Akan aku rebut banyu biru dari tangan laku. Dia orang yang sangat licik, Kang Mas, sangat berbahaya. Sudah berapa kali aku bilang untuk tidak mencapuri urusanku. Apa perlu aku gunakan kekerasan untuk menutup mulutmu yang rewel itu? Kang Mas yang menulis surat ini, Kang. Memang mirip dengan tulisanku. Tapi aku berani bersumpah, Dimas. Aku tidak pernah membuat surat ini. Tidak ada masalah pemerintahan yang mengganggu, walau sedikit. Tapi Kang Mas, kekuasaan adalah tanggung jawab. Lelah bukan alasan. Aku mohon, Dimas. Bantulah aku. Bagaimana? Hidupkan Dima Pangga, hidup pemuntur! Hidupkan Dima Pangga, hidup pemuntur! Tunggu. Aku harus menjelaskan. Aku tidak butuh penjelasan, Kang. Aku sudah melihat semuanya. Biarkan dia pergi. Aku tidak membutuhkan dia di sini. Seorang yang mengabdi pada Mangguntur, tidak seharusnya menyuruhku turun dari tataku. Jujur, Pangga. Jaga ucapamu. Kapan, tolong. Tolong mengerti. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Memang seharusnya kalian, Nek-nya, dari sini. Pergilah jauh-jauh. Akulah penguasa, Mangguntur. Taman Dada. Ada apa ribu? Sebaiknya, Kang Mas, dan lihat sendiri. Memangnya ada apa ribu? Kajang bisa tanyakan langsung pada suami dan anak Kajang. Letakkan keris itu sekarang juga. Letakkan! Kenapa Romo? Kenapa Romo ingin menyikirkanku dari sini? Tukang sudah selesai. Letakkan keris itu. Setelah aku bilang berkali-kali padamu, Romo. Tidak ada seorang pun yang bisa menyikirkanku dari sini. Ya! Letakkan! Yejir,羅jil. Pertahanlah, Yejir. Pertahanlah. Kuican, Yejir. slots. Kuican, Kuican. Kuatin. David David Ah, kecambi Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Cari menonton Terima kasih telah 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 menonton Bopok Terima kasih telah menonton 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 Bagaimana, Bopo? Ada apa? Kenapa Hangga Reksa kesini? Sepertinya, Kamban Danu telah menyampaikan kalau dia melihat Dewi Pangga memegang Reksa itu. Dasar tua Pangga. Kalau saja dia tidak bodoh. Kita tidak perlu repot begini. Tenang saja, Reksa. Tenang. Hangga Reksa tidak akan bisa membuat Dewi Pangga kembali ke tangannya. Selamat, tujuan kita belum tercapai. Tenang. Setelah semua yang kita dapatkan, kebobinara harus secepatnya mati. Kita tidak perlu mengontori tangan kita untuk membunuhnya. Keadaan seperti akan membuat dia mati peran-lahan tanpa cabutan kita, Rimpi. Bopo, kamu memang benar, Gem. Dewi Pangga bukan putra Bopo. Dewi Pangga yang Bopo kenal dan Bopo besarkan. Tidak seperti Dewi Pangga yang memakai mahkota pangeran menguntur. Dia tidak pantas menjadi putra Bopo. Apa yang Bopo katakan Barusa? Hanya karena kekecohan Bopo. Mereka masih di Pangga. Iya. Bopo sangat kecewa padanya. Dia sudah melupakan Bopo yang sudah merawat dan menggesarkan dia. Dia sudah berubah menjadi orang yang hausakan kekuasaan. Sampai Bopo tidak mengenali dia, Ger. Ini semua kesalahan Bopo. Bopo sudah salah pendidikan mas kamu. Sehingga Bopo harus meladati sikap tamas kamu yang seperti ini. Arufnya, Bopo katakan sejak dulu. Siapa sebenarnya kamu lebih bangga? Bopo tidak akan berharap akan cita piung kamu, Ger. Dan Bopo sangat berharap kamu juga yakin akan hal ini. Dulu, Bopo pernah bilang padaku, Seorang kesatria tidak boleh menentaskan air panah. Aku yakin, Bopo adalah seorang kesatria yang terhebat yang pernah aku temui. Dulu, Bopo pernah bilang padaku, Seorang kesatria tidak boleh menentaskan air panah. Bopo adalah seorang kesatria yang terhebat yang pernah aku temui. Bagaimana keadaan diajak? Kulihat lo kamu sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Tabib sudah memberikanku ramuan yang paling baik, Kang Mas. Kang Mas sendiri bagaimana? Aku dengar dari Tabib, Kang Mas sedang sakit. Itu bukan masalah fisikku yang semakin tua. Tapi juga perasaan dan pikiran. Semua membuatku merasa 10 tahun jauh lebih tua. Kita semua semakin menua. Tapi dengan itu, Kita harus jauh semakin bijaksana, Kang Mas. Dajang, Aku ingin meminta pertolongan. Untuk apa? Aku akan selalu membantu. Kita harus memusnahkan Bajang. Membunuh Bajang. Tapi dengan cara apa? Dia itu terlalu kuat, Kang Mas. Semua orang tahu. Bajang takut dengan apa. Jadi aku minta dia aja menyembaknya ke sini. Lalu kita akan segera membakar. Itu sangat beresiko, Kang Mas. Kalau dia mati, Kalau dia masih hidup, Itu bisa menimbulkan masalah besar untuk kita. Bukan itu saja. Bajang bisa jadi masalah besar juga untuk Manguntur. Aku tahu dia aja. Makanya kita harus benar-benar memusnahkannya. Biar bagaimanapun. Bajang itu putramu, Kang Mas. Kenapa Kang Mas tega membunuhnya? Bikin tang semuanya ini dengan baik-baik, Kang Mas. Bukan hanya keluarga kita yang akan hancur. Tapi Manguntur juga akan hancur. Aku tidak akan membiarkan satu nyawa hidup. Sementara banyak nyawa yang harus mati selama dia masih hidup. Dia akan terus membunuh rakyat. Membunuhkan duduk. Apakah Kang Mas menyayangi anak itu? Iya. Aku menyayangi seperti kucing kita bakmini. Tapi daripada bagaimanapun, Sesuatu yang tidak benar, Mesti hentikan dia aja. Iya. Aku tahu itu. Tapi bukan berarti Kang Mas membunuh darah daging Kang Mas sendiri. Maaf, Kang Mas. Aku tidak setuju. Seandainya Bajang memiliki tubuh manusia, Aku yakin, Kamu tidak akan membunuhnya dengan cara seperti itu. Ini hanya masalah Bajang tidak mempunyai tubuh manusia. Lalu, Apa yang harus aku lakukan? Kang Mas bisa mendidik Bajang menjadi anak baik-baik. Dia memiliki sebagian darah kamu, Kang Mas. Aku yakin, Kekejamannya bisa dihentikan. Hanya masalahnya Kang Mas mau memberikan kesempatan itu atau tidak. Kalau memang Kang Mas menyayangi dan mencintai anak itu, Kang Mas harus mengendalikannya dengan kasih sayang. Seperti yang selalu dilakukan oleh semua orang tua kepada anaknya. Baiklah dia aja. Aku akan mengikuti petunjuk. Hari ini aku sudah merasa gagal. Membesarkan kedua anakku. Satu sudah lupa diri dan melupakan kita. Dan yang satu malah lebih memikirkan keris itu. Daripada kesucian cinta ibunya sendiri. Aku lelah diajemu. Bawalah aku pergi bersamamu. Walah aku pergi bersamamu diajemu. Bangunmu Maafkan aku, Bopo. Terkadang, kebenaran memang pahit. Dan sangat menyakitkan. Kamu? Apa kabar, suami? Jangan marah. Aku datang kesini. Hanya ingin tahu kabar. Kamu sudah diusik. Tidak kamu-kabuk. Kali ini, kamu akan dimustakan oleh Maharani. Maharani? Dia sedang sakit. Dan dia sudah tidak berdaik. Lalu, bagaimana dia akan mengusir? Rasanya iblis. Apa yang kamu inginkan? Aku menginginkan anakku. Anakmu? Kamu? Apa kabar, suami? Jangan marah. Aku datang kesini. Hanya ingin tahu kabar. Kamu sudah diusik. Tidak kamu-kabuk. Kali ini, kamu akan dimustakan oleh Maharani. Maharani? Dia sedang sakit. Dan dia sudah tidak berdaik. Lalu, bagaimana dia akan mengusirku? Rasanya iblis. Apa yang kamu inginkan? Aku menginginkan anakku. Anakmu? Iya. Kalau aku diusik. Maka anakku juga harus diikut denganku. Iya, kan? Anakmu tidak di sini. Mungkin kamu lupa. Kalau aku bukan manusia. Jadi sulit untuk membohongi. Aku tahu. Anakmu berada di mana? Aku tahu semuanya. Dia sedang berada di tubuh Arya Dewi Pang. Iya, kan? Itu bukan hanya anakmu. Tapi anakku juga. Kalau kamu memang merasa gianak. Tunjukkan pada dunia. Bukan hanya menyembunyikannya di tubuh Arya Dewi Pang. Itu namanya. Kamu bukan ayah yang bertanggung jawab. Aku yang ngajar. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Oh. Oh, sepertinya kamu sedang sakit. Baiklah. Aku akan pergi. Tapi ingat baik-baik. Aku pasti akan kembali. Dan mengambil anak kesayanku. Si Bajak. Bagaimana? Sepertinya si tua bangka kebawin arang itu. Sudah benar-benar stres, Bob. Sebentar lagi. Dia pasti akan menjadi gila. Kamu memang hebat, Tarimbi. Iya, Bob. Sekarang adalah saatnya. Aku berubah menjadi marah, nih, Bob. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Sayang sekali. Aku sungguh tidak baik. Sebentar saja tidak bersamamu. Badanku seperti tanpa nyawa. Karena nyawa aku adalah kamu. Biar aku bawa. Arya, tidak usah. Kamu itu kenapa selalu saja marah padaku? Aku yang dicanggu comimu. Boleh aku kasih satu saran? Apa? Daripada kamu menyanyiakan waktu kamu untuk hal tidak penting seperti ini. Hmm? Akan jauh lebih baik jika kamu berusaha menjaga manguntur. Itu benar. Justru karena itu, aku sekarang datang kembali. Maksud kamu? Aku juga punya keinginan untuk mengajukan manguntur. Tapi, aku membutuhkan permaisuri di sampingmu. Dan aku ingin permaisuri itu adalah kamu. Itu tidak mungkin, Ary. Aku tidak akan pernah mau melikian kamu. Tapi masalahnya aku. Saat ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Dan aku ingin kamu sekarang juga kembali ke manguntur. Manguntur? Tidak ada mungkin aku bisa. Kenapa tidak? Kamu tahu sejati kan kalau aku itu dilarang menunjungi manguntur selama lima bulan pertama? Itu dulu. Aku tinggal cabut saja peraturan itu. Dan aku akan buktikan. Kalau kamu itu berboh sial untuk manguntur. Ayolah, tunggu apa lagi? Ikutlah denganku ke istana. Darahmu itu darah istana. Kamu tidak pantas tinggal di tempat seperti ini. Tapi Arya, Aku tetap tidak bisa ikutinmu. Baiklah. Jika kamu masih keras, Aku akan beritahu pada semua orang. Kalau kamu tinggal di sini sebagai gandari. Kalau itu yang kamu mau, silakan. Itulah yang akan membuat aku kehilangan hak untuk tinggal dibanguntur selamanya. Dan kalau menurutmu aku ini hanya ingin tinggal di istana dan menikmati segala kemewahanmu. Kamu salah. Menurutku tinggal di sini maupun di istana itu sama saja. Tidak ada bedanya. Hebat, 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 hebat. Itulah yang membuat aku kagum padamu. Tidak salahkan kalau aku mencintai seorang Narirati. Perlu kamu tahu, Kamu itu bukanlah pembosian. Itulah hanya akal-akalan dari Maharani untuk menjauhkanmu dari Mamuntur. Terima kasih telah menonton!